Kalau dia gak mau anaknya nikah sama iya, gara-gara takut dia gak bisa ngasih anak. Shhh! Hah? Kamu bilang ibu galang. Udah, ibu, icak, udah. Wah. Wah. Apa? Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Ini perempuan yang waktu itu ninggalin Tommy pas akad nikah. Allah, 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 Allah. Jangan kenceng-kenceng banget mu. Sejak kamu pergi ninggalin aku. Tanpa kejelasan. Tanpa bilang apa-apa. Aku itu udah gak percaya lagi sama yang namanya perempuan. Aku anggap semua perempuan itu sama. Membohong. Penipu semua. Dengan ini, kita sudah sepakat, kalau Saskia tidak bisa menikah dengan Syahrul. Kisah jelas berbuka bersama. Islam itu indah. Kan. Jangan-jangan. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Dudek? Iya sayang. Ini, ini beneran Kak Dude. Kok Icah bingung gitu, kenapa? Enggak, enggak, enggak. Icah gak berhalusinasi kan. Ini beneran Kak Dude kan? Ini Kak Dude, suaminya Alisa. Kok kamu bingung gitu, kenapa? Ya Allah, ini kayak kajaiban dunia, tau kak. Kakajaiban dunia, segitunya banget ya sayang. Iya, iyalah. Pertama nih ya, Kak Dude itu ajaib banget bisa pulang jam segini. Biasanya jam segini aja kalau misalnya Icah telpon, kakak lagi kerja, itu susahnya minta ampun. Sama kayak susahnya kalau misalnya kita mau telpon ke kuis di TV-TV itu. Terus kedua, itu jam segini udah pulang, udah ada di rumah, ya ampun, biasanya kan Icah udah tidur kalau misalnya kakak pulang. Iya, iya, sayang, sayang, sayang. Kakak minta maaf ya, kakak minta maaf. Kok jadi kakak yang minta maaf? Oh iya, karena selama ini kakak selalu banyak ngabisin waktu di luar rumah, di tempat kerja, daripada di rumah, nemenin istri kan, maafin kakak. Lagipula juga kakak minta maaf, baru sekarang kakak bisa dapet cuti. Cuti? Iya, kakak cuti tiga hari. Serius cuti? Serius? Alhamdulillah ya Allah, akhirnya bisa sayang-sayangan sama suami sendiri. Oh iya, lagipula kan, kita kan gak enak ya kan. Ibu udah bela-belain nginep di rumah kita, masa kakaknya di luar terus kerjakan, jadi kakak usahakan bisa cuti supaya bisa punya waktu juga buat ibu. Jadi kakak cuti demi ibu, bukan demi Icah? Iya, ibu, kamu juga dong pasti, kak. Iya, iya bu. Ya ampun Icah, kamu tuh kalau kerja diterusin, diselesaikan, jangan ditinggal-tinggal sembarangan gini. Iya bu, iya. Nah, kamu suami capek pulang kerja, kamu gak liat ke mukanya. Bukannya diajak ke dalam, malah disuruh berdiri di luar kayak gini. Iya bu. Yuk ke dalam, kamu masih butuh istirahat. Iya, iya, iya. Seng, kakak, istirahat dulu sebentar ya. Iya. Bentar Seng ya, gak apa-apa ya. Iya. Oh iya nih, deket pintu masih kotor. Disapu lagi yang bersih ya. Iya ibu. Oh icah, sabar. Sabar. Kalau orang sabar, itu nanti disayang sama suami, sama ibu mertua. Masya Allah si Ren, cantik amat mau kemana mau pergi. Masya Allah icah, lupa kalau hari ini kamu janji mau menemenin aku. Kan kita mau ngabung gurit, terus mau denger mau ini kontrol dokter. Astagfirullahaladzim, lupa aku Syiraduh, maaf ya. Ya udah gak apa-apa lah, kamu juga udah cakep. Udah ambil tas gih, yuk. Ya kamu ngalirik sana, takut mertua ya. Apa lagi? Kenapa sih jumilin lagi? Icah, belum selesai-selesai juga ya, kebanyakan ngobrolnya. Gak habis-habis ngobrol baca apa-apa. Ibu, ibu jangan marahin Syirin dong, jangan galak-galak sama Syirin. Harus biar tertip, harus tegas. Pokoknya ya, kamu jangan ganggu-ganggu Icah lagi. Bukan maaf ibu, bukannya lancang. Kalau ibu lagi ngomong, jangan dibantah. Bukan maksud mau bantah, tapi takutnya udah keburu maghrib nanti. Saya harus kontrol dokter dulu, Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin ya. Waalaikumsalam. Kalau masih ganggu terus, nanti aku kasih tau suaminya. Eh bu, ibu jangan bu, biar Syirin aja. Oh iya, kelarin dulu. Ya gak selesai-selesai, kamu ngobrol terus. Gak selesai. Jadi masuk apa, Syirin? Bingung. Banjir di kota Padang. Warga berkumpul di pengungsian untuk berbuka kuasa. Ini turut berduka nih buat saudara-saudara kita di Padang nih. Ya, semoga Allah beri kesabaran ya. Tawuran. Bukan. Nah, dia nih cakep nih ya. Kekerasan dalam rumah tangga ternyata tidak hanya dialami oleh kaum wanita. Beberapa waktu yang lalu seorang laki-laki melaporkan istrinya karena dia sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk verbal dan juga dalam bentuk fisik. Maksudnya Abi nyindir Umi. Kenapa ini ada tulisannya? Emang pernah Umi apain? Paling cuman mungkul pake beginian doang kan? Paling pake bantal doang kan? Tuh, kayak gitu kan? Ini latihannya nih. Ntar lama-lama lain. Kursi, meja, miring, gelas semuanya astagfirullah aja. Ini dia. Silang dong perabotan. Terus itu gimana cerita dulu? Apaan? Gimana itu percakapan kemarin sama Om Cok? Jadinya gimana? Oh itu, udah beres. Jadinya beres apaan? Udah gampang, semuanya pokoknya udah beres. Abi udah sepakat sama Pak Cok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dong Umi. Yang namanya orang mau bantu yang kita terima selama ini kan kita berdoa sama Allah. Semoga ada jalan untuk bisa ngobatin ia. Ada biaya operasi. Dikansi jalannya. Bisa jadi ini satu-satunya jalan dari Allah supaya ia bisa cepet sembuh. Ya istighfar lah Bi. Fifty-fifty nih perasaannya nih. 50% seneng. Ia mau berobat. Ntar lagi sembuh. 50% lagi. Yang ngajarinnya ke sama AA. Loh, justru itu kita malah membuat segala sesuatunya makin lebih cepet. Kenapa? Karena mereka mungkin bingung. Umi kan inget kemarin. Kita lihat. Waktu AA ketemu sama ia. Kita coba lihat nih. Bisa kompak kagak. Tapi adekan kagak. Malah berantem. Malah iya ngomong apa. Ah aku males ketemu sama kamu. Kayaknya berantem lulu. Udah ke sana pulang. Ayo. Kalau ngomong berantem juga tiap hari kita berantem Bi. Baik-baik aja sampai sekarang anak dua. Kalau kita beda Umi. Kalau kita tiap hari gak berantem. Malah gak ada benih-benih cintanya. Justru kita dari situ mulainya. Selah Abi benih-benih cinta. Ikan kalau ada benihnya. Oh iya kan. Kalau orang beda-beda. Kalau kita udah beda. Kalau sama itu udah gak ada kemistrinya deh. Udah pokoknya gini. Umi. Ikutin apa kata Abi. Yang paling utama buat kita adalah kesehatannya. Iya. Iya ntar dulu. Tapi nih. Umi masih gak yakin. Ntar tiba-tiba udah yakin nih. Udah ada perjanjian sama Om Cok. Tapi ntar ada embel-embelnya lagi nih. Orang kayak begitu sih gak bisa dipercaya omongannya Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gak boleh sehucon sama orang Umi. Gak bisa gitu. Kita kudu percaya. Niatan baiknya Om Cok buat bantu. Iya. Ya. Percaya aja udah. Dan kita sekarang. Yang nomor satu adalah kita pegang kesepakatan kita sama Om Cok. Ya. Kesepakatan kita pegang. Insya Allah semuanya beres. Amin. Paham? Ngerti? Ya udah. Kalau gitu berarti Umi punya tugas baru. Tugas apaan lagi? Tugasnya Umi. Kudu jaga ini. Jangan sampai Ia tau. Ini harus jadi rahasia ya Umi pegang. Oh enggak enggak enggak. Ini gak bisa dirahasiain. Gak mau enggak mau Umi. Enggak. Gak bisa. Ini sekarang. Abi pengen buru-buru Ia dioperasi. Iya. Udah sembuh. Tapi setelah operasi. Pikirin gak psikisnya Ia kayak gimana? Ini Umi pasti harus cerita sama Ia. Sebenernya kayak apa. Om Cok ngomong apa. Umi harus beberin semuanya ke Ia. Gak bisa didiemin Bi. Ya tapi kan kalau kayak gitu. Kita gak punya jalan lain lagi. Di satu-satunya jalan itu. Ya kita mesti kasih. Ya kita mesti terima. Iya tapi Umi bakal cerita juga sama Ia. Oke boleh 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 boleh. Umi cerita. Umi cerita sama Ia. Ya. Tapi Umi mesti pastiin banget nih. Jangan sampai begitu dia tau. Abis itu dia gak mau dioperasi. Apaan sih? Eh. Iya. Apaan sih ah. Eh kebetulan nih. Kak Zizi mau ngomong sama Ia. Eh. Oh sama Ia. Eh ngomong deh dulu. Kenapa? Kakak pemidulnya mau ke Mas Zid dulu ya. Emu udah azar nih. Belom. Oh ngerapin dulu sikat kamar mandi masih. Assalamualaikum. 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 Mau ngomong sama Ia? Eh iya mau ngomong tentang seseorang. Seseorang? Kalau seseorangnya Aa tapi mending gak usah diomongin aja. Bukan. Bukan Aa tapi. Alhamdulillah. Siapa Kak? Papahnya Aa. Allahuakbar Om Cok. Mau ngapain Kak? Enggak ah. Dia tuh masih trauma dengan kemarin Om Cok maksa-maksa nikah sampai gitu banget. Enggak deh gak mau ngomongin dia ngapain sih. Tapi kalau diperhatiin ya. Ngomongannya Om Cok tuh bener juga. Hah? Mungkin karena udah terlalu lama pacaran. Harus nikah tuh disegerakan gitu. Iya jangan se-uzon dulu dia baik loh. Enggak ah gak mau. Apain sih? Kak. Ia yang pacaran sama Aa ya. Tiga tahun ya. Dan iya tau banget karakternya Om Cok tuh kayak apa. Jadi enggak deh. Kalau depan-depannya enak. Emang enak. Tapi ujung-ujungnya tuh suka gak enak tau gak sih? Maksudnya ujungnya gak enak tuh gimana ya? Iya Om Cok tuh kalau ada maunya di depannya tuh emang baik banget. Tapi dia selalu ada imbalannya di belakang. Dan itulah kenapa ia gak pernah mau urusan namanya-namanya Om Cok. Itu seumur hidup bisa dihantumin tau gak sih? Bisa stres, bisa gila. Makanya gak mau ah urusan sama Om Cok. Tapi gak baik kayak gitu ya. Gak boleh berburuk sangka sama orang kayak di surah Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman. Jauhilah prasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Iya tau. Makanya iya gak mau ada urusan sama Om Cok. Jauh-jauh dari prasangka jelek. Hati jadi bersih. Ini lagian mendadak. Kak Zih kenapa jadi ngomongin Om Cok sih? Ngebelain dia. Tumen banget di rumah gak pernah ngomongin Om Cok. Jadi ngomongin dia ada apaan sih? Enggak. Gak apa-apa. Tiba-tiba aja gitu. Lihat kayaknya dia baik gitu. Bener gak ada apa-apa kan Kak? Enggak ada. Gak ada urusan kan? Gak ada gak. Hati-hati loh. Nah yang ke kamar lagi. Tadi mau ngambilnya jadi ketinggalan kan? Jadi gimana dong? Astaga Azim. Enggak jadi ribet ya. Oke oke. Iya yang tadi kan? Yang karpet. Iya yang karpet dari Turki itu. Oke. Yang paling besar itu kan Pak? Oke. Terus karpet. Iya itu impor Pak. Oke. Baik-baik Pak. Pak. Kalau misal ada apa-apa. Berhubungan dengan karpetnya. Langsung telepon saya saja Pak ya. Baik Pak baik. Ya Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Ada istriku yang cantik banget ini. Ini. Sayang. Oh. Oh. Ini aku dari dokter. Oh iya dari dokter ya. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu nih. Ini. Kemarin aku udah bilang. Sama kamu ya. Aku cerita sama kamu. Soal kita masalah. Agak susah nih bisnis karpetnya. Terus ada yang batalin sampai 5 ribu karpet dibatalin. Tapi Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Allah tuh baik banget sama kita sayang. Tadi aku baru aja nih dipesan sama. Kamu tau gak sih Pak Mahfud? Masih inget gak? Mahfud? Iya Pak Mahfud. Nah beliau pesan sama ada beberapa yang memang mau ditaruh di rumahnya. Tapi ini kan harganya Masya Allah Mi. Mahal-mahal banget dan marginnya besar banget sayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sayangnya. Aku gak ini ya. Aduh ya Allah. Allah Akbar. Allah baik banget sama kita. Mana lagi sekarang. Ya Allah kita jadi sekarang bisa fokus sama dedek kita nih ya sayangnya. Sama dedek bayi. Nah. Kamu nanti kalau udah besar. Kalau udah melahirkan. Kamu jadi anak yang soleh atau soleha ya. Selalu doain Abi. Doain Umi. Karena ini adalah investasi akhirnya kita sayang. Kamu tau kan haditsnya. Semua yang meninggal. Terputus semua amalannya. Kecuali tiga hal. Yang pertama. Sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah. Doa anak yang soleh. Terus kamu gak mau nanya sama aku tadi. Aku ngapain jadi dokter. Hasilnya kayak gimana. Iya iya sorry sorry sorry. Gimana sayang gimana gimana gimana. Gimana hasilnya. Aku kan insya Allah melahirkan bentar lagi nih. Iya. Tapi. Katanya posisinya belum di jalan lahir. Terus akunya juga HPnya masih rendah banget lah. Darahnya masih rendah banget lah. Inilah itu lah. Aku takut ya Bi. Aku jadi nanon ya. Panik. Jangan panik dong. Kalau misal darahnya rendah tinggal makan daging yang banyak. Yaudah habis cariin deh. Daging. Ntar aja dulu. Kan masih curhat. Oh iya iya. Oke oke. Gimana gimana. Sayang. Aku nih. Beberapa kali baca yang. Kalau ibu ibu hamil itu. Gampang panik. Kalau misal panik malah gak baik loh. Buat ibu dan janinnya. Jadi mendingan kamu sekarang mikir yang. Positif. Oke aku gini. Cuman ya Alhamdulillah. Bersyukur aja. Positive thinking sayang. Ya. Sugestinya bagus itu. Udah jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Ya. Yaudah. Kamu nyolah kenceng amat. Masa sih. Iya. Nyolah kenceng banget. Udah ada puasa loh. Asya Allah. Udah udah. Sabar 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 ya. Pokoknya kamu harus sabar. Kamu kan tau kan. Di Al-Quran sudah ada. Innallah ma'asobirin. Sesungguhnya Allah. Bersama orang-orang yang sabar. Gitu dong ya. Paham pak. boreka. Bersama orang-orang yang sabar. megawir niров. Bagong ya. 3